Hai hai teman-semua mbok lagi masak enak ini sambal serai sambal mentah sambal serai diberi keceran atau perasan jeruk lemon enak banget disantap dengan ini mbok rebus pare ya dan lauknya itu lele panggang jadi hari ini lelenya tidak digoreng tapi dipanggang plus ada tahu tahu juga ya mantap banget kali ini mbok masaknya dibantu oleh digi-fry af8 dari mito kapasitas besar dengan granite coating bisa masak dalam jumlah banyak sekaligus low-watt sehingga hemat listrik touchscreen menyesuaikan kebutuhan masakmu harga satu jutaan bisa dibeli di marketplace official mito offline store mito dan reseller terdekat di kotamu pertama 700 gram ikan lele campur dengan satu bungkus bumbu marinasi apa saja bebas ya kalau tidak ada bumbu marinasi bisa diganti dengan satu sendok teh garam peres ya jangan munjung dua sendok makan ketumbar bubuk dan tiga siung bawang putih digeprek lalu dibaluri campur rata kemudian beri perasan setengah buah jeruk lemon atau nipis agar rasanya manis sedap ya dan mantap lalu di aduk-aduk lagi biarkan kira-kira lima menit biar bumbunya meresap jangan lupa dibaluri sampai ke bagian dalam dari ikannya ya supaya nanti rasanya enak sampai ke dalam lanjut kita akan susun di dalam airfryer ini mbok ada yang patahkan kepala dan buntutnya ya karena terlalu panjang biar masuk semuanya nah ini bisa 700 gram masuk ya lalu kita panggang deh nah ini mbok panggang 10 menit pertama nanti di cek saja ya akan kita cek beberapa kali kita akan panggang sampai benar-benar garing ya atau sesuai dengan selera nah 10 menit pertama udah hampir matang udah matang sebenarnya tapi mbok mau perlama ya di olesi sedikit minyak supaya nanti hasil akhirnya lebih glowing kita akan panggang lagi sambil kita buatkan sambalnya setengah sendok teh garam 35 buah cabai rawit hijau dan ini dia yang spesial hari ini ini buat tambahkan dua batang serai bagian mudanya atau bagian putih ya diris-iris atau digunting tipis-tipis seperti ini Hai tambahkan juga irisan lima siung bawang merah yang agak besar dan satu sendok teh sari lemon atau nipis kita sisihkan dulu jeruknya kita ulek dulu cabai rawit hijau dan serai serta garam sampai halus baru kita tumbuk-tumbuk bawang merahnya terakhir beri perasan jeruk lemon atau nipis atau limau ya biar segar dan kita tidak perlu menambahkan micin atau gula lagi ini udah enak banget dan sudah siap deh mari kita sajikan nah ini mbok rebus parenya ya hijau cantik ini direbusnya pakai sedikit soda kue ya kemudian Hai ini lele nya matangnya sempurna Hai aromanya enak banget yang jelas lebih sehat ya minim minyak udah deh tambahkan dengan tahu Wah mantap banget mana nasinya yuk mari kita makan selamat mencoba hai hai hai